Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman Hari ini aku bikin video challenge menabung lagi Udah lama ya gak bikin challenge menabung Sebenarnya udah lama banget ya aku pengen bikin challenge ini Cuman karena kesibukan aku yang emang bener-bener lagi padat-padatnya saat ini Oke teman-teman untuk challenge amplop kali ini Aku bikin dari kertas origami nih Nah kertas origami ini bisa kita dapatkan di toko buku yang ada di dekat rumah kita ya Untuk motifnya sendiri ini yang polos ya teman-teman Ada yang bermotif juga Terserah random aja tergampung dari selera teman-teman semuanya Dan untuk teknik melipatnya seperti ini ya teman-teman Nanti kamu bisa lihat di youtube banyak banget teknik melipat amplop seperti ini Kalau misalkan ini kecepatan kalian boleh lihat tutorial yang lain Nah ini cara melipat tanpa pakai lem ya Terus aku lipatnya juga nih yang pakai lem Karena aku pikir kalau dilipat-lipat seperti itu kayaknya ribet banget ya Karena aku harus mempertemukan Apa ya mempertemukan lipatan-lipatannya itu Melipat lagi ke dalam gitu ya Jadi kayak agak memakan waktu Kalau aku pakai lem itu agaknya cepat banget Untuk melipat 100 lembar seperti ini Walaupun hanya sendiri ya gak apa-apa Cepat kalau pakai lem kayak gini ya teman-teman Nah ini udah aku lipat semuanya Dan tinggal aku taruh di wadah seperti ini Wadahnya juga murah banget Wadah yang ada di dapur ya teman-teman Ini wadahnya harganya 5 ribuan aja Kita lanjut untuk menuliskan angka di setiap amplopnya Jadi dari angka 1 sampai dengan angka 100 Yang artinya angka 1000 sampai dengan 100 ribu Yang bakal kita taruh uang di dalam amplopnya nanti Gini kan teman-teman jadi gampang ya bikinnya Dan gak ribet Setelah kita buat amplopnya Waktunya kita bikin untuk trackernya Untuk catatannya kita boleh kasih nama Challenge 100 amplop Atau tantangan menabung 100 amplop Setelah kita tulis judulnya Kita gambar kotak-kotaknya ya Sebanyak 100 kotak Kotaknya kita gambar menyerupai bentuk amplop Kayak gini ya teman-teman Jadi kayak lebih Samaan gitu dengan amplop Yang bakal diisi juga nanti Caranya mudah banget ya teman-teman Kalian tinggal ikutin aja disini Caranya seperti apa Nanti masing-masing kotak kita kasih nomor Dari E nomor 1 sampai dengan nomor 100 ribu Sama seperti amplopnya tadi ya Dari nomor 1 sampai dengan nomor 100 Artinya dari angka 1000 sampai dengan 100 ribu rupiah Dan nanti yang bakal kita isi di dalam amplop itu Kalau misalkan challenge ini berhasil Nanti total yang bakal terkumpul adalah Sekitar 5 juta 50 ribu rupiah Wah lumayan ya Oke baik setelah semuanya selesai Amplopnya sudah selesai Terus juga trackernya juga sudah selesai Ini kebetulan ada uang yang Emang niatnya mau ditabung gitu ya Cuman baru bikin amplopnya sekarang Daripada misalkan uangnya kepake Untuk hal yang enggak penting Jadi langsung aja kita mau isi di amplop seperti ini Oke nominal pertama yang akan kita masukkan Di dalam amplop itu adalah sekitar 50 ribu rupiah ya teman-teman Jadi kita ambil amplop yang tulisannya 50 ribu rupiah Dan setelah itu kita isi di dalam amplop tersebut Setelah kita isi Kita langsung coret aja Di trackernya untuk angka 50 kita warnai Bebas mau warna apa aja Mau warna kuning Mau warna merah Bebas ya teman-teman Sesuai selera Kalau kalian misalkan suka trackernya berwarna-warni Kalian boleh langsung Kalian boleh pakai Kalian boleh pakai spidol yang warna-warni Setelah itu kita lanjut lagi Untuk angka selanjutnya Angka selanjutnya disini adalah Sekitar 41 ribu ya Aku hanya menyesuaikan dengan jumlah uang Yang bisa kita masukkan di dalam amplop ini Karena mungkin amplopnya kecil Jadi untuk beberapa lembar uang yang masuk itu Aku batasi ya maksimal 3 lembar aja ya teman-teman Sama seperti cara pertama Setelah kita Memasukkannya di dalam amplop Kita langsung kasih tanda di trackernya ya Karena ini aku masukkan adalah 41 Jadi langsung saja aku masukkan seperti ini ya teman-teman Gak perlu lama-lama lagi Aku lakukan langkah ini sampai dengan uang yang di atas meja ini habis Seperti itu ya teman-teman Gampang banget sih sebenarnya kalau kelihatan Yang penting disini bukan tentang caranya Tapi tentang kalian komit dan tidak dalam menabung ya Walaupun caranya sudah sesimpel gimana pun Kalau kalian tidak punya niat untuk menabung Ya uangnya gak bakalan terkumpul Dan ini tekniknya santai aja ya teman-teman Teknik nabungnya itu santai aja Jadi kita gak ngerasa kebebani sama sekali Kalau misalkan kalian hari ini gak nambung ya It's okay gak apa-apa gitu ya Jadi gak ada target harus diselesaikan kapan Oke baik teman-teman untuk video kali ini Kayaknya aku cukupkan sampai disini aja ya Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis Doain ya semoga challenge-nya kali ini berhasil Dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya Kita jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati